Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para dirin yang berbahagia, berpuasa pada bulan suci Ramadan adalah suatu kewajiban. Sebagaimana di dalam ayat suci Al-Quran disebutkan, A'udhu billahi minasyaitan rojim. Ya ayyalladina amanu, kutiba alaikumusyam, kama kutiba ala ladina minqabrikum, la'alakum tatakun. Al-Baqarah 183 Hai orang-orang yang beriman, Diwajibkan berpuasa bagi kamu Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Agar supaya kamu sekalian bertakwa kepada Allah SWT. Di dalam berpuasa ini yang merupakan kewajiban bagi umat Islam merupakan salah satu kewajiban dari rukun Islam yang lima. Puasa adalah salah satu diantaranya. Sebagaimana kewajiban sholat, zakat, dan haji. Berpuasa ini mempunyai syarat dan rukun. Dan syarat dan rukun itu harus dipenuhi agar puasa kita diterima oleh Allah SWT. Syarat merupakan satu amalan yang di luar dari kewajiban itu sendiri. Sedangkan rukun adalah apa yang ada di dalam kewajiban itu. Umpamanya kalau sholat, maka syaratnya harus suci. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka berwudu itu adalah merupakan syarat dari syahnya sholat. Sedangkan rukun adalah amalan dari takbiratul ikhram sampai salam. Sehingga di situ al-fatihah merupakan rukun dari sholat. Demikian puasa juga mempunyai syarat dan rukun. Syaratnya antara lain adalah orang Islam. Kemudian akil, yaitu berakal, tidak gila. Kemudian balik. Artinya dia sudah mencapai umur, kalau laki-laki biasanya umur 14 atau 15 tahun, dia sudah balik. Kemudian rukunnya antara lain, dia harus niat untuk berpuasa. Kemudian dia harus menahan, tidak makan dan tidak minum, mulai dari fajar sampai maghrib. Dengan adanya syarat dan rukun yang sudah dipenuhi, maka umat Islam sudah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan puasa pada bulan Suci Ramadan. Orang-orang yang tidak berpuasa pada bulan Suci Ramadan, maka dia harus mengganti. Sebagaimana ayat-ayat selanjutnya itu, bagi orang yang kepergian atau dia dalam keadaan sakit, maka dia bisa mengganti di hari-hari lain di luar bulan puasa. Di dalam berpuasa ini, maksud akhirnya adalah supaya orang itu menjadi takwa kepada Allah s.w.t. Takwa sendiri itu orang Indonesia mengatakan takut, tetapi sebetulnya takwa itu adalah berlindung. Sebagaimana doa kita tiap hari, Robbana atina fid dunya hasanah, wafil ahirati hasanah, wakina adha banar. Ki di situ sebetulnya juga varian dari takwa. Dari wako yaki wikoyatan. Ki itu berarti berlindung. Wa kina adha banar, mudah-mudahan kami dilindungi dari sentuhan api neraka. Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah s.w.t. dari sentuhan api neraka. Inilah akhir dari tujuan puasa. Para hadirin yang berbahagia, dengan adanya puasa pada bulan Suci Ramadan tahun ini, kita ucapkan selamat untuk menunuhkan puasa pada bulan Suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sampai akhir bulan Suci Ramadan. Amin, ya Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.